Hai guys jumpa lagi di mikrotik tutorial dan kali ini kami akan membahas mengenai kios atau quality of service ini adalah video pertama dari rangkaian beberapa video yang akan kami buat dan kami akan menjelaskan mengenai kios di mikrotik jadi untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu dan juga jangan lupa klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami akan mengupload video-video yang terbaru kalau kita bicara mengenai kios mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih kios itu mungkin kios itu kalau bahasa sederhananya itu adalah limitasi atau bandwidth management tapi sebenarnya kios itu tidak hanya membahas mengenai bagaimana cara melimit bandwidth ini kesalahan paling dasar yang biasanya dilakukan atau dipahami oleh teman-teman adalah menganggap bahwa kios itu sekedar hanya bagaimana cara melimit bandwidth kios betulnya adalah bagaimana kita bisa mengelola bandwidth yang tersedia dan membagi-bagikannya secara rasional jadi user harus bisa merasa nyaman sesuai dengan bandwidth yang tersedia nah caranya bagaimana tentu caranya ada banyak sekali salah satunya betul dengan melimit tapi melimit tidak hanya merupakan satu-satunya cara karena ada beberapa cara lain misalnya dengan grouping grouping seperti apa sih grouping itu adalah dimana misalnya kita punya beberapa divisi dan di dalam divisi itu orang-orangnya mungkin kalau ada satu yang tidak pakai alokasi bandwidthnya bisa dipakai untuk orang yang lain sehingga kita melimitnya tidak sekedar oke pokoknya orang A 64 kilo atau orang B sekian enggak tapi pada saat masih ada bandwidth yang tersedia itu bisa juga dialokasikan ke yang lainnya cara yang lain adalah dengan burst misalnya kita melimit user A dengan bandwidth sekian tapi kita ingin user A ini merasa bahwa bandwidthnya itu cepat caranya dengan burst jadi selama dia tidak menggunakan bandwidth itu terus-menerus dia bisa naik di atas limitnya atau juga kita bisa melakukan yang namanya priority jadi dari sekian user yang banyak itu ada user-user yang memiliki prioritas lebih penting dari user yang lain jadi pada saat bandwidth masih ada yang tersedia tidak terpakai semua user yang lebih penting bisa menggunakan bandwidth yang sisa tersebut lebih dulu daripada user yang lainnya itu priority dan masih banyak cara yang lain itu yang akan kami bahas pada video-video selanjutnya nah kemudian kalau kita bicara kios itu tentu ada indikatornya itu yang teman-teman juga harus paham dan harus selalu bisa cek yang pertama adalah throughput ya throughput kenapa ini penting karena inilah besaran bandwidth yang kita alokasikan untuk customer kita inilah besaran bandwidth yang kita miliki jadi kalau kita tidak tahu throughputnya berapa tentu akan sangat sulit kita untuk bisa memanage bandwidthnya jadi pertama kita harus tahu throughputnya baik throughput yang kita miliki maupun throughput yang akan kita alokasikan untuk setiap user ini dasar dari kios throughputnya kemudian ada beberapa hal lain misalnya latency jadi latency ini akan sangat berpengaruh pada kualitas bandwidthnya jangan sampai kita membuat banyak sekali rule kios tapi ternyata kemudian latensinya misalnya naik latensinya menjadi sangat tinggi sehingga tidak cocok lagi untuk beberapa aplikasi misalnya kemudian ada juga jitter jitter ini adalah variasi dari latency tadi jadi misalnya kita rata-rata pingnya itu 15 milisecond tapi kemudian karena hal tertentu pingnya bisa naik turun bisa ke 20 25 selisihnya inilah yang disebut dengan jitter jadi deviasi dari rata-rata pingnya deviasi dari rata-rata latency nya inilah yang disebut dengan jitter latency dan jitter ini sangat berpengaruh kalau user kita menggunakan aplikasi misalnya game atau video conference atau VoIP itu akan sangat berpengaruh mempengaruhi kenyamanan user pada saat menggunakan aplikasi tersebut jadi latency jitter itu harus kita jaga betul supaya untuk user tertentu yang menggunakan aplikasi yang kita anggap prioritas itu tetap bisa kita mendapatkan latency dan jitter yang baik kemudian tentu satu lagi adalah packet loss packet loss ini akan terjadi pada saat kebutuhan bandwidth itu lebih besar daripada bandwidth yang tersedia ini bisa terjadi di level kita network secara keseluruhan atau bisa juga terjadi per user kalau misalnya user A itu kita alokasikan bandwidth sekian ternyata kebutuhan dia jauh lebih besar nah tentu akan ada banyak sekali packet loss untuk koneksi TCP mungkin packet loss ini tidak terlalu membebani atau tidak terlalu terasa kenapa karena akan dilakukan retransmit tapi kalau aplikasi yang digunakan itu misalnya UDP nah ini akan sangat berpengaruh kenapa karena UDP tidak akan melakukan retransmit jadi kalau sampai terjadi packet loss maka berarti ada data yang hilang parameter inilah yang harus kita jaga pada saat kita ingin melakukan konfigurasi jaringan kita supaya jaringan kita baik ya jadi ada throughput latency jitter dan packet loss mungkin teman-teman ada yang berpikir ya berpikir wah network saya udah bagus kok sehingga mungkin nggak perlu KOS apa yang terjadi kalau suatu jaringan itu tidak ada KOSnya itu mungkin yang perlu dipahami kalau kita menggunakan jaringan dan kita sendirian mungkin bener kita nggak perlu KOS kenapa karena kita nggak rebutan sama siapa-siapa bandwidth adanya berapa ya itu yang kita pakai sehingga kita tidak perlu KOS atau hal yang lain kalau ternyata memang network yang kita punya uplink yang kita punya itu memang luar biasa besar ya kita nggak perlu KOS karena semua traffic silahkan lewat tetapi kondisi seperti itu sangat jarang terjadi biasanya yang kita hadapi adalah bandwidth kita terbatas jadi kita langganan tentu kita nggak bisa langganan internetnya kan unlimited pasti ada limitnya entah 10 mega 20 mega 100 mega 1 giga tapi pasti ada limitnya satu itu kedua user yang memanfaatkan jaringan tersebut tentu juga banyak nggak mungkin cuma satu kalau cuma satu nggak perlu KOS tapi kalau usernya banyak saat itulah kita perlu KOS kenapa karena kalau sebuah jaringan dimana bandwidthnya terbatas dan usernya ada banyak itu kalau tanpa KOS pasti akan rebutan pasti akan besar-besaran makanya kemudian semua orang merasa ya udah saya streaming saya melakukan apa download software download ISO semua berusaha menggunakan bandwidth sebesar-besarnya akibatnya apa akibatnya seringkali hal-hal yang penting hal-hal yang untuk hal yang urgent misalnya mau kirim email kemudian mungkin untuk messaging mungkin ada beberapa aplikasi khusus yang nggak boleh mati yang harus jalan gitu ya aplikasi-aplikasi ini nanti yang akan terganggu jadi kalau kita tidak menggunakan KOS pasti nanti ada aplikasi-aplikasi yang terganggu atau juga ada fungsi-fungsi yang terganggu atau juga mungkin ada user-user prioritas yang merasa terganggu karena itu tadi user yang banyak pasti ada yang download pasti ada yang nonton film filmnya mungkin sekarang full HD besok 4K ya pasti akan sangat mengganggu jaringan berapapun besar bandwidthnya pasti tidak akan cukup kalau kita tidak lakukan KOS belum lagi kalau memang ada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan real-time connection kayak game, kayak VoIP, kayak streaming seperti itu ini harus dilakukan prioritas karena itulah kita perlu melakukan KOS nah sekarang gambaran sederhananya bagaimana sih sebenarnya implementasi KOS ya nanti kita akan sajikan juga diagramnya tapi intinya sederhana sebenarnya kita akan mulai dari yang sederhana dulu jadi jangan dipikir ruwet pertama adalah kita akan membagi bandwidth yang kita punya ke user yang ada jadi ada 10 user ya mungkin bandwidthnya kita bagi 10 seperti itu kemudian kalau kita melangkah ke hal berikutnya oh ternyata ada yang lebih penting usernya nah disini kita main prioritas disini kita main grouping kenapa grouping karena kalau dengan grouping kita bisa membuat sisa bandwidth itu dipakai oleh user yang lain dalam group itu itu gunanya grouping kemudian ini juga akan sangat berkaitan dengan prioritas jadi kita bisa memprioritaskan grup tertentu kita bisa memprioritaskan orang tertentu sehingga dia mendapat bandwidth lebih besar daripada yang lain kemudian kalau kita ingin lebih advance lagi misalnya kita bisa membuat beberapa rule dan mungkin tidak hanya di satu router mungkin kita butuh beberapa router kita bisa membuat prioritas untuk aplikasi jadi dari sekian besar bandwidth yang kita miliki bisa jadi nanti kita akan alokasikan sekian oh ini untuk email yang ini untuk messaging yang ini untuk streaming yang ini untuk yang lain-lain jadi aplikasi-aplikasi yang membutuhkan real time connection atau aplikasi-aplikasi yang memang penting buat kerjaan kita itu akan mendapatkan prioritas jadi kalau ada orang download ada orang menggunakan hal yang kurang penting itu akan menjadi prioritas terakhir kalau ada sisa bandwidthnya silahkan dipakai kalau penuh ya nggak bisa atau pelan sekali jadi prioritas akan didahulukan inilah skema bagaimana kita melakukan QS dengan mikrotik dan di mikrotik QS nya itu sebetulnya sangat advance bahkan setahu saya banyak brand lain yang mungkin perangkatnya jauh lebih mahal tidak bisa melakukan QS se advance yang ada di mikrotik karena itu tadi mikrotik bisa melakukan banyak hal dengan QS mulai dari limitasi, grouping, prioritas, burst, dan lain-lain belum lagi kita bisa memanfaatkan hubungan antara QS dengan mangle supaya kita bisa melakukan marking untuk trafik-trafik tertentu ini sangat jarang dimiliki oleh router-router ataupun bandwidth manager yang lain di mikrotik semuanya bisa kita lakukan kita akan coba sajikan mulai dari video ini nanti sampai beberapa video selanjutnya jadi teman-teman juga jangan lupa tunggu video-video selanjutnya jadi jangan hanya berhenti pada video ini saja pada mikrotik itu ada dua fitur QS jadi secara garis besar dibagi ada dua fitur QS bagaimana cara kita bisa melimit bandwidth yang satu menggunakan simple Q dan yang satu menggunakan Q3 mungkin teman-teman bedanya apa ya berpikir bedanya apa kita akan jelaskan secara singkat sekarang untuk simple Q itu memang kita cukup mengisikan beberapa parameter disitu dan itu langsung berjalan jadi kita bisa dengan mudah melimit untuk IP tertentu misalnya dan itu bisa langsung jalan sedangkan kalau kita Q3 itu dirancang kalau kita ingin membuat banyak grouping kemudian kita ingin melimit sesuatu yang bukan sekedar IP nya saja misalnya kita ingin melimit protokol tertentu atau kita ingin melimit konten tertentu itu kita lakukan dengan Q3 kenapa? karena Q3 memiliki kemampuan hirarki yang jauh lebih bagus daripada simple Q kedua, Q3 bisa memanfaatkan mangle secara lebih optimal daripada simple Q jadi kalau kita hanya sekedar ingin melimit IP kemudian ingin burst kita bisa gunakan simple Q tapi kalau kita ingin melakukan pembatasan dengan hirarki kemudian kita ingin menggunakan mangle untuk penandaan paket-paket tertentu kita harus gunakan Q3 nanti kita akan buat juga videonya secara khusus mungkin apa bedanya dan keuntungannya kalau kita akan pakai simple Q atau Q3 video berikutnya sekarang kita akan demo dulu mungkin habis ini kita akan lakukan demo bagaimana kita bisa melakukan shaping atau melakukan Q dengan simple Q secara sederhana jadi kita akan coba demonya sekarang kita akan melakukan demo bagaimana cara membuat simple Q yang sederhana jadi teman-teman yang belum pernah coba melakukan limitasi atau melakukan QS jangan merasa ruwet dulu karena kalau kita hanya ingin melakukan Q secara sederhana caranya mudah sekali kita akan coba menggunakan produk ini 2011 kita akan coba melakukan QS itu ada di menu Q nah disini kita bisa lihat bahwa ada simple Q kemudian ada Q3 kita akan lakukan simple Q ini adalah Q yang paling mudah yang paling sederhana kita akan coba melakukan limit untuk sebuah traffic tertentu nah disini yang perlu kita amati pertama adalah kita harus tahu IP nya berapa jadi kita harus tahu IP address dari client nya berapa disini saya akan coba melakukan limitasi untuk handphone saya yang terkoneksi secara wifi ke router ini itu IP nya adalah ini 172.16.0.254 ini IP untuk handphone ini untuk name bisa kita isi apa saja kemudian IP tadi itu yang harus kita isi pada target yang jangan sampai terbalik itu adalah target dan destination untuk limitasi secara sederhana kita lakukan limitnya IP nya kita masukkan pada target jadi jangan pada destination destination nya kosongkan saja kemudian disini ada 2 upload dan download kita mau beri limit berapa misalnya disini kita mau beri limit 10MB dan 10MB seperti ini kemudian kita akan lihat respon nya di handphone sebentar lagi atau kita akan lihat traffic nya pada interface kelihatan juga disini jadi untuk interface wireless nya ini belum ada traffic tidak terlihat ada traffic kemudian saya akan coba lakukan bandwidth test disini kita lakukan bandwidth test disini proses autentikasi disini tampak ada traffic sekitar 80MB nah sekarang kita akan apply untuk setting ini queue nya kalau kita apply tampak bahwa traffic nya akan langsung turun ya jadi akan langsung turun ke sekitar 10MB karena memang tadi kita limit nya di 10MBps jadi ini contoh paling simple bagaimana kita melakukan QoS dengan simple queue dengan limit simple queue jadi sebentar lagi kita akan upload nya akan tampak juga ya jadi download dan upload nya terlimit 10MBps jadi memang sangat sederhana sekali kalau kita ingin membuat sebuah rule simple queue untuk melakukan limit per IP nah kemudian muncul lagi pemikiran saya pengen limit nya tidak per IP Pak tapi per group nah disini kita bisa membuat beberapa IP disini ya jadi beberapa IP kita limit dengan satu rule yang sama jadi misalnya disini ada IP yang lain ya 253 kemudian 252 nah pokoknya tiga komputer ini mendapatkan traffic mendapatkan limit 10MBps kita buatnya seperti ini jadi tiga-tiganya kita masukkan kesini ya kemudian selain IP ini juga kita bisa tuliskan sebetulnya adalah subnetting nya jadi kalau kita bisa subnetting bisa kita masukkan misalnya per slash 28 28 slash 29 juga bisa disini jadi tidak harus per satu IP atau kalau customer nya atau user yang ingin kita limit itu per slash 24 juga bisa jadi tinggal kita tulis subnetting nya disini jadi tidak hanya per satu IP ya itu tadi bagaimana kalau kita mau membuat sebuah simple queue untuk melimit satu IP tertentu dengan traffic upload dan download sederhana sekali masih banyak settingan yang lain jadi jangan di utak-atik dulu yang lain kita akan bahas pada episode selanjutnya supaya kita bisa jelaskan dengan detail per fitur ini untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu kemudian juga jangan lupa klik lonceng karena kita masih banyak video-video tentang KOS ini dan juga tentang topik yang lain dan teman-teman akan dapat notifikasi kalau sudah klik lonceng sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax selamat menikmati